Nah caranya gimana Bang Oke disini kita langsung aja ke cara yang pertama guys disini untuk teknik passing coy disini ada beberapa tip teknik passing yang bisa kalian coba coy disini kalian bisa passing ke kiri kalian bisa coba teknik passing ini maksudnya tombol B kan buat passing coy kalian bisa tap ke kanan ke kiri ke bawah atau ke atas ya guys nah disini kalian kalau mau teknik passing bisa menggunakan 4 teknik itu ya guys ya kalau untuk yang ke kanan itu umpan pelan coy nah kalau untuk ke bawah itu umpan kencang kalau ke atas pelan juga untuk ke kiri nah umpan kencang coy ini kiri coy nah itu ya jadi ada 4 teknik passing yang bisa kalian coba coy oke ini setelah itu kita lanjut ke teknik crossing coy untuk disini teknik crossing yaitu ada 4 juga ke kanan ke kiri ke atas ke bawah oke kita coba ke kanan dulu ya nah untuk kanan seperti ini coy kita coba yang ke kiri coy oke untuk kiri terlihat agak pelan ya tapi kalau kalian fullin juga bakal keras coy tergantung kalian nendangnya setengah atau full coy sekarang kita coba ke bawah nah untuk ke bawah juga terukur kita coba ke atas oke ke atas itu ya ini ke atas ini ke bawah nah gitu coy oke kita lanjut ke teknik passing ya oke disini kita lanjut ke teknik shooting untuk teknik shooting ada 4 juga ya coy ada bisa ke kanan ke kiri ke atas ke bawah oke kita coba untuk ke kanan dulu coy nah untuk kanan seperti itu dan dendangannya ya coy oke setelah itu kita coba ke kiri coy oke untuk ke kiri lebih keras ya kalau kalian mau shooting tuh arahin juga analognya coy biar terukur coy nah disini untuk kita coba ke bawah ya oke untuk ke bawah keras juga coy kalau gue saranin kalau kalian lagi lari di sisi sayap coy gue saranin kalau kalian mau shooting arahin geser ke bawah coy kayak gini ya contoh gue lari dari samping sini kalian lari kalian arahin aja nah seperti itu nah kalau dari samping sayap kanan kalian arahin juga ke atas juga bisa coy nah itu tapi sambil arahin analognya juga ya kalau di tengah kalian geser aja coy nah itu intinya intinya gini guys untuk tekniknya itu ke kiri ke kanan ke atas ke bawah coy oke kalian lihat ini coy nah ini dia lihat gameplay gue ya nah itu dia nah gitu coy umpan tarik shooting gitu ya coy nah terakhir untuk teknik mengeluarkan skill untuk mengeluarkan skill disini gampang banget coy ya kita menggunakan finish chair kita geser analog nah kita tinggal teknik yang pertama teknik yang pertama bisa tap layar dua kali oke teknik yang kedua kalian usap aja layarnya ke atas oke teknik yang ketiga kalian usap layarnya ke bawah coy nah itu dia teknik yang keempat kalian usap layarnya ke kanan oke teknik yang kelima kalian eh kalian bisa geser layarnya ke kiri coy nah itu dia ke kiri ini dia ke kiri juga set nah set atas kalau pakai finish ini enak coy itu ya set set nah oke kita bakal langsung aja ke gameplaynya kita bakal langsung praktekin ya guys ya kalian bisa latihan pakai cara ini ya coy oke disini kita langsung aja menggunakan ke mode turnamen aja coy biar seru coks copa delray kita menggunakan real Madrid aja ya guys biar enak untuk umpan-umpannya kita menggunakan formasi 433 coy kalian lihat gameplay gue ya guys buat kalian buat kalian para pemula kalian bisa lihat gameplay gue ya coy biar kalian gak salah ya oke mbak p bener ini salah Rodrigo kita masuk Valverde bellingham oke kita langsung aja main disini untuk jaris Real Madrid dan Outlet Tico Madrid sudah terbaru ya guys ya nah disini saatnya kita menggunakan teknik-teknik tadi yang kita pelajari coy kalau gue main seperti ini biasanya sih sering menggunakan passing yang ini ya guys yang geser ke kiri soalnya geser ke kiri itu passingnya keras cuma kalau lagi pemainnya dekat gue menggunakan teknik passingnya kanan ini nih ini teknik passing kanan coy nah ini dia ini kanan set set kalau ini kalau ini nah ini pelan saja coy geras set bapak biar lari aduh ulangi coy set nah ini Rodrigo Rodrigo set sabar umpan ke belakang bellingham nah itu ya coy kita menggunakan teknik nah kita tinggal letak player coy gitu simple kan jadi masa kalian gak bisa sih coy nah set bapak pelanggaran lah nah kalau tendangan seperti ini kita menggunakan tombol C ya coy kita pelan saja coy bisa goal ini nah itu kalian bisa lihat kalau pro player memang beda coy kayak gue ini oke kali ini gue bakal kasih trick lagi kita kesini pakai geser ke kanan kalau sudah deket kayak gini pakai geser ke kanan aja ya coy biar umpannya gak terlalu jauh mbape set set nah gitu coy itu enak banget coy kalau udah di kotak penalty kita menggunakan passing yang geser ke kanan coy ingat itu ya guys catat-catat itu poin penting dari gue ya kalau memang dari belakang kalian menggunakan passing yang geser ke kiri coy karena memang jaraknya jauh kan ya safik anjir kebubulan coy oke jadi intinya seperti itu ya coy nah disini kita bakal langsung coba lagi ya guys ya kita lihat disini memang FT finisius ini cepet larinya coy finisius nah geser nah gitu coy kalau dalam posisi seperti itu kalian bisa geser ke kiri atau geser ke bawah ya tapi gue saranin kalian geser ke bawah biar lebih enak coy kayak tadi ya kayak gue tadi geser ke bawah untuk tombol A nya maksudnya tombol syutingnya coy tombol B passing tombol C crossing untuk tombol A nya shooting guys jadi kalian harus pelajari teknik-teknik passing shooting ya dan ganti kursor seperti ini coy kejar ini bisa ini coy nah kalau jarak dekat seperti ini enak coy buat passing-passing kita menggunakan yang geser ke kanan set iya set ini atletik komadit geras